ini bertak dari apa ya covid barangkali ya kita selaturahim tanpa batas jurayah, tanpa batas waktu kadang-kadang saya, oh iya terima kasih sekali, tersenya pada masyarakat kita Mbak Mona ini pesuasa yang sangat terdikit juga saya, ini sedikit-sedikit saya, bingkir gitu Mbak Mona ya jadi apa namanya ini hanya sering pengalaman dan sebagian tulisan ini sebenarnya yang menyiapkan Mas Agi Kiaryanjani yang sekarang jadi bosan yang terakhir yang terakhir di kata-kata ini kan indeksnya sudah setelah tetap sekali dan usianya sekarang baru mau masuk 28 tahun menambah Mas Mas Agi kita hadir ya usianya baru 28 tahun kata saat lulus S3 itu umurnya 26 tahun masih kecil ya masih kecil belum sewasa begitu kemudian publikasnya sangat banyak tidak bulan di utara langsung dikasih jabatan menangis karena di depan saya nangis tidak siap ya luar biasa jadi dampak dari publikasi itu sebenarnya membangun reputasi jadi membangun reputasi jadi kebetulan bulan Oktober itu misi sebagai penutup itu mungkin yang sudah saya catat itu ada lebih dari 10 ya di International Conference baik di dalam atau luar negeri dan semua saya hiakan begitu dilihat itu banyak sekali dan pada hari yang sama tapi tidak apa-apa karena online semua tidak masalah jadi ini mungkin mereka mengundang saya karena ada jejak yang masih bisa ditarik di Google jadi kalau titik nama saya sudah ada ini mungkin di impet ajar saya kira itu kalau dari itu kesenangan yang baik ini saya akan menangfaatkan untuk bercerita tapi intinya saya segini ingin memberikan motivasi Mbak Mona tadi bahwa janganlah kita itu menjadi generasi yang lemah jadi kita harus menjadi generasi yang terdikwat lagi dan termasuk juga kita-tikwat kita sampai kita menyebabkan generasi yang terlemah lagi jadi diperkuatkan tantangan kecepatan makin sehat agenda hari ini saya hanya ceritakan apa sih bedanya autor dengan Tyler jadi seorang pendahit dengan seorang penulis itu kayak apa sih bedanya atau persamaannya saya akan sedikit cerita tentang fakta-fakta di lapangan kemudian persiapan sebelum manis-manis itu apa pastinya akan melakukan penelitian nah memulakan penelitian itu apa berarti mendesain metodologi risiknya yang jelas sekali tadi sampai kami Pak Kapor DS2 tadi mengebut titik emah kita itu adalah mau bikin masakan yang enak tetapi bahan bakunya enggak ada bahan bakunya seadanya enggak bisa kan yang terakhir ini tahap-tahap urutan menulis manuskrip yang insyaallah nanti akan di selesai siang dan besok besok pagi kalau enggak dulu ya itu adalah pak wilih abrih juga apa namanya di dalam risik-risik jadi yang saya sampaikan ini tentu tidak karena saya seorang yang paling berpengalaman tidak sharing sharing itu termasuk sharing keseritanya sharing penindahannya ini saya sedikit frustrasi saja untuk memberikan gambaran yang bayangkan kita itu seorang penjahit tapi membayangkan orang yang menjahit itu kan ini buat pola buat pola bentuknya kalau kira-kira disini buat pola bentuk lingkaran kita tidak tidak jadi kalau saya membuat baju seperti ini kemudian sudah saya tulis untuk front bag kemudian ini untuk sakit untuk bel misalnya itu tapi saya membuatnya itu mungkin bentuknya seperti yang di belakang ini tetapi ukurannya tidak sama jadi persamaannya ini mungkin apa namanya testnya bisa meng-mute semuanya saya tidak di-mute kemudian persamaannya adalah sama-sama menjahit menjahit membuat perhatikan amal yang ada tidak pernah mengalahkan juga apa namanya ada sata-sata kemudian ceritakan nah perbedaannya begini kalau autor itu ketika menulis paper hari ini dan paper yang berikutnya itu harus ada yang baru itu bedanya kalau saya tidak harus tidak tidak jadi yang jahit itu yang terbiasa maksudnya yang jahit tidak perlu mengembangkan suatu model apa namanya model tertentu yang baru enggak tetapi perencang model yang terkenal yang mahal itu itu ya dia harus ada kebaruan kalau enggak ada kebaruan ya biasa saja nanti enggak hanya dijual harga 100 ribu 200 ribu kalau di pasar dekat jahit 50 ribu tapi kalau gaun yang dirantang oleh orang yang terkenal cuman penak penuh yang sangat betul dia bisa tidak jualan bisa puluhan juta ratusan juta ini yang bedakan kita termasuk juga seperti kita kalau kebaruan kita dan penyajian kita juga jangkal ya mungkin sulit untuk kesatu juga sulit ya mungkin enggak pakai gijikan aja jadi ini yang saya sampaikan disini agar kita sadar bahwa seorang penulis manuskret itu memang harus sama-sama menghubungkan bagian-bagian tadi seperti orang menjahit yang harus dipastikan harus ada kebaruannya seperti halnya begini kalau seorang menjahit itu harus tahu bentuk akhirnya kalau enggak tahu bentuk akhirnya ya enggak bisa nanti membuat pola-pola yang sesuai kan sama kalau autors itu harus tahu goal-nya kalau penjahit itu tahu bentuk akhirnya maka saya harus menyiapkan polanya seperti apa sama kan saya tahu goal-nya maka metodologi harus jelas mengarah ke sana jadi ini pertanyaan adalah bagaimana bagi pemula Pak pemula itu bukan berarti yang muda pemula itu juga orang tua seperti saya itu juga masih merasa pemula kalau orang pemula bagaimana untuk bisa mengetahui hal seperti ini ya kita lihat pola yang juga ada di jurnal-jurnal yang berikutasi polanya itu jelas sekali maka dari itu saya akan menampilkan satu fakta yang pertama fakta yang pertama adalah banyak orang menulis manusia setelah selesai semua eksperimen itu kalau orang eksperimental sering ya Pak Muna pernah yang melakukannya atau temannya Mbak Muna jadi saya itu menulis manuskrip ketika penulitan saya itu sudah selesai maka saya sampaikan karena saya membimbing segitu saya disertasi terus kemudian saya minta coba di plot versus ini saya ingin tahu pengaruhnya ini misalnya gitu enggak ada Pak datanya mungkin enggak ada enggak kita ukur misalnya gitu atau saya saya enggak butuh data ini kenapa harus di fitur menulis apa ini akan selalu terjadi penyakit orang jenis penyakitnya orang jenis kayaknya si konek sihat yang terjadi jadi pelaksana akrimen telah dilakukan telah selesai alat-alat sudah ditemak atau tempat orang lain banyak-banyak sudah dikuang dijadikan di apa limba akibatnya yang hilang akibatnya yang kurang ya gimana ngulangnya enggak bisa maka dari itu ya akibatnya apa manuskrip terpaksa diceraskan kalau kita menjahit nanti enggak jadi untuk baju yang satu kita menjahit kawan yang cantik ini ada yang lupang lupangnya gimana nambalnya misalnya ini kira-kira seperti itu sehingga kesulitan kita adalah apa namanya kesulitan kita adalah sepert agar itu pola-pola semacam apa tinggal tinggal ini ini fakta yang terjadi sehari-hari ini terlalu untuk kawan-kawan semua mahasiswa-mahasiswa semua bahwa ini harus bisa ada hari di sini kali itu menjahit maniswa-mahasiswa tapi kebelian yang kebelian yang dilakukan manusia terus terakhir manusia itu harus kelakkan apa isinya yang yang isinya pertama itu bukan jubilnya itu juga bukan interdaksinya tapi yang pasti akan terus ada terbang terbang terbaikan terbaikan gitu jangan menurut itu hal gigi ini kalau ada mahasiswa konsultasi mbak ini apa namanya kemitian tesisnya saya sudah menurut mana saya minta kan ternyata saya baru selesai bab satu pak bab satu dulu gitu jadi kan kalau termasuk juga menulis tesis atau tesis atau skripsi atau beserta dimulai dari bab satu bab dua bab dua bab tiga salah kalau pengalaman kita mulailah dari yang kalim apa itu metode penelitian kalau orang eksperimentan bahan dan metode penelitian itu karena itu pasti sudah dilakukan termasuk mungkin cocoknya dan lain-lain itu ya ini kebalik-kebalik makanya saya tanya saya mana riseptasinya kalau bab dua itu kan ternyata bab hasil belum dibuat pembahasan belum dibuat kesimpulan belum dibuat jadi cara berpikir yang terlalu runtuh tetapi itu menurut saya itu banyak pengalaman para pengurus tidak tidak produktif tidak produktif kami dari situ fakta kedua fakta kedua ini sebenarnya sudah sering saya sering sampaikan juga di banyak kesempatan bahkan di kuliah saya sering sebutkan banyak kita itu kalau menyiapkan grafik itu tidak bagus saya kebutuhan hampir tiap minggu dapat permintaan mereview mereview tidak semua saya ambil saya karena merah dari sifut tapi sering sekali ada manuskrip yang disat gambarnya seperti yang sebelah kanan itu sebelah kanan itu tahu ya sebelah kanan ini ini kalau coba anda baca ini bisa enggak oh sorry nah coba 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 baca ini ketahuan enggak ini angka berapa enggak tahu ya ini tahu kan ini ini yang sering sekali ditempat kita penyakitnya orang misal lagi jangan sampai itu terjadi sehingga kita menjadi aduh kerjaannya kok jadi saya kalau begini saya hanya bilang begini this manuskrip does not prepare well jadi kita disiapkan dengan baik atau kita karena enggak tahu enggak tahu dan seterusnya jadi perhatikan tampilan ini juga sangat penting ini disiapkan oleh mas Aditya ya waktu itu ya tinggal pakai aja tolong selain pembicara di-stop dulu ya amin saran saya saran sebelum mulai penelitian tadi disampaikan Pak Mirza jadi kalau bangkaku yang mau saya tidak ada bagaimana langkah pertama kita menyarankan untuk membuat big picture kalau bermula bagaimana Pak saya bermula jadi saya biasanya memilih satu dua artikel ini yang paling apa namanya yang paling dekat ininya paling dekat alur-alurnya itu ya pembahasannya juga dekat dengan betul sekali terutama juga jurnal yang yang baru-baru baru tua kalau saya 2 tahun terakhir termasuk baru jadi kalau tahun 21 ya 21 ya 21 dan 20 2019 itu ya paling final itu dicatatkan sebagai bahan bacaan kita kemudian titik dari cara membuat big picture seperti apa titik itu seperti setelah milih artikel yang kita mau tiru alurnya jadi alurnya itu juga jangan sembarangan gitu ya ini sekalian saya berita sebagai penulang termasuk saya kalau yang enggak nanti dia jadi rugi paling mudah itu niru niru alurnya bukan niru datanya niru meniru alurnya kemudian data yang ingin kita hasilkan jadi kalau karena kita meniru alurnya meniru alurnya kemudian berarti kan saya bisa membayangkan oh saya harus punya data ini saya harus punya data ini saya punya data ini kemudian apa namanya misalnya saya hanya ingin menyasar yang terkait dengan apa namanya kalau bidang cara itu adalah tentang pengembangan sensor sensor itu yang dicari orang itu sensor yang punya sensitivitas tinggi selektivitas tinggi reproduksibilitas tinggi itu ada sebetulnya yang lainnya itu nanti tambah-tambahan nah goal itu yang harus kita cari kemudian nah hasil utama merupakan situas sensor jadi kalau sensitivitas sensor ini menjadi goal saya maka hasil lain yang kita kerjakan semua sifatnya pelengkap tapi belum pelengkap sekarang itu terakhir diperlengkap itu juga membuat publikasi kita menjadi menarik atau tidak untuk dipublikasi dan seterusnya pastikan instrumen dan infrastruktur yang kita miliki atau yang dapat kita akses memadai jadi jangan sampai kita kalau saking semangatnya kemudian saya ingin mendapatkan data yang luar biasa kemudian saya harus menggunakan simpuletron yang itu aksesnya sangat sulit tidak mudah diperoleh dalam waktu cepat biolnya juga mahal misalnya ya itu kan berarti infrastrukturnya tidak memadai nah maka dari itu kalau istilahnya Mas Aditya itu ada data yang harus ada harus yang harus wajib tapi itu sunah tapi seperti apa sih ini yang dimaksud itu ini ada gambarannya tapi ini saya skip sebentar karena waktunya yang 40 menit nah saat melakukan saat melaksana penelitian apa yang bisa kita lakukan apakah kita pada saat menunggu mesin kita bekerja gitu kemudian saya terus buka wianan gitu ya ya jadi buatlah grafik segera setelah mengambil data jadi kalau bisa itu jangan ditunda-tunda jangan ditunda-tunda untuk membuat grafik karena dengan kita membuat grafik yang tepat kalau itu orang yang sering minta sekali lagi ya membuat ilustrasi yang jelas maka kita nanti akan bisa lebih cepat lagi menampakkan ada yang kurang itu yang tidak perlu jadi terakhirnya akan memudahkan kita untuk menjustifikasi hasil yang kita dapatkan secara cepat ya apakah perlu penghilangan apakah perlu perlakuan atau kontrol krisis padahal ternyata itu pembahannya itu sangat berpengaruh nah ketahuan di situ maka saya harus mengulang sekali lagi tapi pembahannya saya buat tetap atau faktor yang lain yang selama ini tidak kita bayangkan sangat-sangai kita sudah anda mengejarkan perintahan tesis satu tahun 29 gitu ya sebetulnya ini kenapa kemarin tidak dikendalikan ini kenapa kemarin tidak dikendalikan ini kenapa kemarin jangan sampai banyak terjadi kita itu melakukan seperti yang sekarang ada itu banyak yang yang kelewatan apalagi kalau bisa oke ya kemudian ini adalah gambaran dikitar ini juga disiapkan Mas Aditya saya pesa rangkum begini saya ingin membuat sensor yang punya sensitivitas tinggi dan punya selektivitas tinggi ini ini kayak semacam apa namanya cita-cita gitu ya atau kulunya gitu caranya bagaimana caranya saya pembuat sensitivitas saya pakai boting yang boting kan saya sudah baca kan baca peter-teram oke itu ini jika cerita itu begini ini kan saya punya material yang namanya profe AC profe AC itu secara nyata secara biasa itu tidak punya alasan secara ilmiah dia itu sensitif terhadap amonia gitu tapi ternyata nanti kalau dikasih doping kata itu bisa gitu tapi yang bertolong doping itu kemudian juga saya bisa menyajikan dikasih selektif lho pak dari mana saya harus ngecek dengan material yang gas yang lain nah kemudian ada satu lagi krisis yang sudah berlaku kalau saya mempunyai satu lapisan sensor kemudian porositasnya tinggi itu berarti surface area ini juga tinggi maka secara teoritis itu akan menunjukkan lapisan sensor itu melakuk dengan jenis kemudian saya buat menunjukkan nano analyzer nah dari itu saya akan siapkan materialnya ini dopennya ini pelarutnya gitu ya pelarutnya kemudian sebetulnya hanya pengen ini sebetulnya kita itu yang hasil tapi kita diminginkan dengan yang asam yang lain seperti apa aslinya ternyata kemudian kita coba jadi big picture itu kita gambar dulu jangan sampai kita penelitian ya ngalir aja itu yang salah menurut saya pengalaman kita jadi kalau tidak ada big picture tidak ada gambaran secara menyeluruh apa yang harus kita dapatkan apa harus kita lakukan maka kemudian banyak data yang harusnya kita tidak perlu ambil atau data yang harusnya dikelewatan ini ini sekali lagi ini juga penyakit kita penyakit saya juga penyakit mahasiswa saya juga nah seperti itu ini namanya big picture nah kalau setiap petakan lagi mahasiswa jenial yang sama itu di AJS itu kita tahu dulu jadi target kita itu sebetulnya ingin cerita apa ini sama cerita tentang jenial 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 tinggi atau jenial tinggi atau saya ingin cerita ekor terimator itu punya simsitas yang seperti apa sebetulnya sebetulnya seperti apa maka dari itu saya harus tadi kan karena saya sudah membaca peper orang tadi oh alatnya begini maka saya harus menyajikan respons konsentrasi produk keras konsentrasi nah kalau itu berarti saya akan mendapatkan respon waktu stabilitas maka saya tidak akan mendapatkan respon konsentrasi tapi saya dapat daerah ring linier gitu kan kemudian saya harus memastikan bahwa efek kelembaban tidak mengganggu sencar oke saya buktikan dari sini saya koreksi dari situ ini saja tidak tutup ini saja tidak tutup jadi sebelah kanan itu tidak tutup walaupun ini wajib ini wajib yang wajib ada atau harus ada tadi nah sebelah diri bagaimana kita tahu bahwa dia sesuai atau dia sesuai dengan itu 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 untuk maka saya usia yang untuk siswa saya gunakan spam namanya manfaithernya saya begini manfaithernya berapa sih ini 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 kemudian laku enggak dopingnya itu nempel enggak gitu dopingnya itu nempel disini enggak yang kasih citrik asit tadi misalnya DR ya saya buktikan dengan apa caranya dengan FTIR jadi oh bener ya terus saya ingin tahu bener enggak yang lapisan ini itu rata dan tidak rata ya iya caranya gimana cek pakai AFM misalnya gitu ya jadi ini ini sebelah kiri itu sudah saya kembali tapi akan sangat menarik kalau kita punya dan itu akan mensukur ke sini nah yang sering saya dapatkan di lapangan terhadap masalah saya terutama itu ya namanya riset itu ya sudah hafalan kalau pakai nanofiber nanti ada SEM kalau ditanya itu FTIR enggak enggak penuh Pak banyak hal yang kita nah ini hanya kita kita contoh dari jurnal yang sudah bagus kemudian alurnya kita ikuti ini penting sekali menurut saya dan ini kalau diagentakan ke depan mungkin apa namanya saya juga akan source agak detail ya nantinya ke depan tapi juga juga untuk bidang-bidang kritikal kayak Pak Mirza kemudian juga Pak Mirza dengan Pak Rosit beda lagi pendekatannya sama-sama teori itu ada yang lain juga beda-beda lagi dan hal itu mungkin diagentakan berseri maka dia akan akan jauh melebih dari kuliah meteorologi seperti itu baik saat melakukan penelitian jika kita dapat data yang kurang baik aneh atau juga seperti yang teori dikenal maka kita lakukan investigasi investigasi penting sekali jangan sampai investigasi kita lakukan setelah semua penelitian selesai dilakukan sehingga kita tidak bisa mengulang dengan baik dan seterusnya nah ini juga info juga bahwa mayotas data yang jilai itu muncul secara tidak sengaja dan akhirnya dari faktor yang tidak terduga kita dulu oh ternyata kelembabanya ini signifikan berpengaruh maka dari itu kalau ini di investigasi di awal itu seperti contoh kita pertama kali melakukan uji coba jenus di ruang isolasi covid ini adalah isolasi covid kemudian misalnya di sini tentang pasien di sini oh sininya itu yang harusnya begini sininya sininya itu bisa begini wah ini baru kekau sudah 2 bulan kita mati ini tapi kalau dikeluarkan dari uang saya itu bagus karena itu baru terkauan bahwa hati medis itu setiap ganti dia selalu pakai hand sanitize dari hand sanitize dari alkohol yang harus kita identifikasi dari awal dari itu yang paling sangat penting agar bagaimana kita jadi ada data utama untuk interpretasi data fisik saya kira nanti akan menjelan kita jelaskan kalau ingin betul tahu mengenai bagaimana manuskri sebetulnya ada tapi penekanan saya tadi yang disampaikan oleh Mbak Mona moderator tapi memang kita sponsor bagaimana menghasil data yang baik data yang betul jadi bukan betul kalau hanya menulis ya mungkin ada mungkin pelatihan bulan kali tapi sekali lagi kalau data itu tidak pernah hadir dengan kondisi yang baik maka kita membuat hal baik ini urut jadi kalau peluji terang kembil ini ini ada buat strategi ini hari pertama hari pertama jadi masuk ini menulis manuskrip dalam waktu sejujurnya dalam waktu 7 hari ya caranya ini hari pertama ini hari kedua ya hari kedua ini ini hari ke tiga atau empat ya ketiga dan empat ini jadi urutannya gini ya jadi kesana ke atas jangan dibalik ya kemudian dari situ ini hari ke lima ini hari ke enam atau ya ini ini lima enam itu sudah bisa jadi lima enam terus ini yang diguat tujuh selesai kan jadi membuat satu manuskrip faktanya hanya tujuh hari bisa ya bisa ya bisa kalau nanti kalau gak percaya turutkan dari sini termasuk juga kalau nanti anda membuat apa namanya disertasi misalnya coba urutkan dengan cara seperti ini jangan turut sesuai yang ada di pola format dikas akhir maupun di format manuskrip tapi urutannya mulai dari gambar dulu gambar siapan dulu kemudian metodnya atau kadang-kadang ini dibalik ya dibalik metod dengan ini dibalik kemudian hasil disertasi dengan lama-lama tujuh hari dari satu satu paper yang dia oke nah apa yang bisa dilihat oleh reviewer nah itu kita harus tahu yang dilihat oleh reviewer itu disini apa itu yang metodnya tinggi metodnya tinggi metodnya tinggi pak tapi penyajiannya buru nah nanti disini wah pak saya pengennya bagus tapi gak ada yang baru juga kejelasan hipotesis original tinggi kejelasan proses manuskrip dan penyajiannya menarik ya ini yang harus kita saksikan disini karena bisa juga membuat kepas seperti ini untuk memastikan apakah manuskrip itu sudah layak atau belum dan jangan menargetkan wah pak saya mampunya hanya di jurnal nasional ini bagi saya pribadi jurnal nasional itu adalah jurnal yang apa namanya ya kita itu sudah sulit gitu ya kalau saya submit di jurnal nasional memang bisa mengangkat gerajatnya jurnal itu tetapi kalau kita mainnya disitu itu harus kita jadi korban atau nanti silahkan yang pengelola jurnal untuk berpikir nah kalau masih belum bisa buat gambar yang baik penajian data yang terbaik penajian data yang terbaik penajian yang belum struktur penajian yang tidak ada ya jangan terpakses gitu ya tapi sudah ya jadi ada gambar yang baik yang jelas yang bisa terbaik ini ini kalau di ini kalau di apa ini sudah besar lagi ini sudah tampak tulisan ini sudah tampak syap kajam gitu ya kemudian juga ini kadang-kadang kadang-kadang membuat grafik itu ya taunya itu ya cuma satu grafik padahal kita itu bisa memotong kalau ini kan antara 0 sampai 120 ya 120 sekian gitu nah kalau saya ingin hanya tahu daerah-daerah yang rendah ini sampai 2,5 kan boleh di sini apa yang kita biasa terbaik di sini jadi kita itu bisa cerita gitu loh grafik itu tidak harus diceritakan semuanya begitu tetapi kita bisa potong di sini kemudian kita ceritakan namanya insert ya nah terusnya nah itu bisa jauhkan atau bisa jangan membuat grafik yang begini ini tembang tindih ya tembang tindih maka biasanya menggunakan dua atau double Y double Y ya jadi ini mengikuti temperatur itu mengikuti sana nah nah nanti kemudian penerbangan di sini karena kan beda ya ini 33 ini 67 kalau dibuat dengan satu sumbu Y maka ini akan tenggelam akan jauh sekali dan tenggelam tapi kalau dengan model begini kita bisa menampilkan apa adanya ya ini dengan-menuanya seperti ini pun juga sangat ini ya sangat baik kalau kita berlakukan nah kemudian penggunaan simbol dan lain-lain silahkan nanti dipacalah sendiri ya kemudian juga jangan jangan malas untuk membuat gambar sendiri ini gambar gambarnya dibuat sendiri oleh mas adik jadi mungkin mudanya itu gak usah pakai yang susah-susah ini mudanya hanya powerpoint ini kalau gak percaya tanya mas adik membuatnya hanya dengan powerpoint saya tahu kemudian gambar-gambar gini kelakuan sekali dibuat setelah itu ini kan dirujuk orang dirujuk orang ini masuk dirujuk orang dan lain-lain ini apa namanya metode yang metode itu kadang-lainnya bisa diteritakan hanya dengan kalimat atau poin-poin tapi bisa juga dikombinasi antara ilustrasi gambar ini ini menjadi menarik karena semakin review itu semakin jelas ketika kamu baca maka semakin moodnya itu jadi positif saya aja kalau mereview keaca-acaan itu gak jelas moodnya langsung down kalau pikiran itu negatif aja itu yang terjadi jadi jadi jangan jangan malas membuat berlatih berlatih kemudian yang apa namanya dimitode itu yang yang kita harus disambilkan lantulah pastikan menyertakan berbagai hal termasuk daftar lengkap materi yang digunakan yang terjadi yang terjadi dengan postul pabrikasinya semestinya juga harus jelas dan sertakan parameter yang kita gunakan agar kita atau orang lain dapat melakukannya dengan reposibel teman-teman tambahkan juga tulangan misur yang dibutuhkan tambahkan dan dan AFM STIR dan lain-lain tapi jangan itu hanya sebagai hafalan mungkin kalau pengetahuan material pasti harus tidak juga kemudian juga yang harus dihindari misalnya menurut proses yang tidak signifikan dampaknya terhadap hasil itu tidak penting kemudian yang kedua mengulangi atau apa namanya proses yang sama dengan top sebelumnya ada titik menciptasi saja tapi kadang-kadang daerah plagiarism itu ada di daerah-daerah ini ya metode karena metode-nya kadang-kadang sama dengan yang gendokan orang itu bisa kita lakukan dengan berikut-berikut cara mungkin nanti pelatian berikutnya bisa bisa apa namanya ada topik tentang membahas tentang plagiarism bagaimana menghindari kemudian tadi kan metode-nya juga ya kemudian bagaimana mulus hasil dan pembahasan jadi bagian ini sebetulnya kita terus setelah semua data kita yakini lengkap dan grafik maupun dan disusun ke dalam sebuah manusia nah kemudian setelah kita bahas secara terbesar sebaliklah kita buat agar paragraf satu bagian lain itu simpan jadi makin-mahling gambar jelaskan makin-mahling gambar jelaskan makin-mahling tabel jelaskan nah bagaimana menjelaskan tabel gambar nanti setelah ini dan jangan lupa itu masih-masih dijelaskan kemudian disambung antar gambar itu antar paragraf disambung jangan sampai kita itu menjelaskan terpisah-pisah nah kalau itu pin itu bisa disampaikan yang ekspert di bidang SPR misalnya dari kimia hasilnya itu kasih gambarnya suruh cerita yang bagian fisika yang terkait dengan mitologi misalnya itu nah pastikan dia dan nanti dia menjelaskan bagaimana apa namanya dia akan mendiskusikan menjelaskan diskusikan bagaimana penerbitan masing-masing penerbitan saya langsung sini aja ya jadi nanti mohon ini nanti saya share juga ini materi ini bisa di pelajari bisa dibaca ulang atau kalau kalau gak sempat dapat share file-nya nanti bisa melihat rekamannya mungkin gak tahu di youtube ada gak mungkin jadi caranya jadi ketika kalau saya udah dapat gambar ini itu saya bagaimana cara bercerita itu ini kan gambar sederhana sekali kan maka yang biasa kita lakukan adalah ya ini ada contohnya nah ini ini paper yang terbit di Sampai Report ya jadi bagian pertama yang saya merah itu itu adalah penjelasan umum dari gambar itu ini gambar apa maka biasanya figure shake ini kurang ayah ini gambar apa jadi ini ini gambar apa berikutnya dan hitam itu bagaimana gitu trend data dengan perbandingan kualitatif dan kuantitatif kalau ada jadi ada dua grafik ini 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 tanpa nanofiber ini dengan nanofiber ini akan cerita tanpa apa namanya service area yang reda ini dengan service area yang tinggi ini akan cerita dengan dampaknya ini juga dengan dampaknya nah ini diceritakan di bagian yang disini penuh yang biru interpretasi jadi jangan lupa ada interpretasi kalau perlu tidak sesuai dengan hipotesa kita tadi bahwa jadi tadi kan kita membayangkan ada ini ya ada hipotesa kalau service area yang tinggi maka sensitif tidak tinggi ini 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 service area tidak tinggi dan ini nanti di pembahasan bisa dibuktikan lagi ini sensitif area tinggi maka sensitif jika akan tinggi ini dijelaskan ini cara menjelaskan gambar begitu ya kemudian berikutnya ini contoh lagi ya kalau ini oh kalau tadi kan menjelaskan gambar kalau ini menjelaskan atau menulis conclusion jadi bayangkan saya itu sudah hasil pembahasan sudah selesai kemudian saya masuk ke kesimpulan nah ternyata kesimpulan itu punya struktur kalau mungkin saya boleh pandu-pandu ini adalah conclusion yang ini ya yang jatuh yang terdiri terlalu di Sankar kalau saya ingat ini adalah perintahnya mas yang sebenarnya gagal jadi tadinya tidak tidak membuat sensor kelembapan tetapi karena efek kelembapan itu mengganggu kalau begitu jadi sensor kelembapan ternyata bisa masuk sensor kelembapan 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 kegisian di satu pasti kan nah itu yang hitam itu kesimpulan utama jadi kesimpulan itu beda dari abstrak jadi nanti akan saya jelaskan bedanya gimana jadi ini isi dari conclusion termasuk juga ketika anda nanti membuat tulisan dalam bentuk skripsi tesis sertasi kan di bawah itu nanti ada kesimpulan kan kesimpulan itu isinya adalah tentang kesimpulan utama anda telah melakukan apa yang kedua berapa hasil kuncinya apa yang ketiga dampaknya apa dampak luas kemudian yang berikutnya ini juga sangat diketankan juga walaupun ini tidak wajib adalah future direction atau apa namanya ya kalau bahasa kita saran ya saran saran itu bukan saran ngawur saran itu sesuatu yang sudah kita diskusikan tadi tapi memang di penelitian ini belum sempat dilakukan dan memang pasaran jadi sekali lagi semuanya agak tertengah semuanya peluangnya dan kita bisa mempelagari ini ringkasannya saja tapi saya akan lebih contoh-contoh nah sekarang sudah masuk ke introduction kalau introduction kan yang sering saya sampaikan ke mahasiswa adalah membentuk seketiga ini ini membentuk seketiga ini yang ini biasanya cerita umum umum itu sebagai ya bunga-bunganya cerita begitu kalau itu saya mau solar soil disini ya misalnya ya atau ini saya sencer gas emunia dan nanti arahnya itu pemeriksa saya cinta dulu gas-gas yang yang bisa merepresentasikan di dalam hidup kita itu apa saja ini penyakit apa saja ini masuk disini melalui mungkin emunia tapi ini kan semua gas emunia tersara geristik emunia atau seperti apa habis itu saya cerita mengenai aplikasinya nanti disini kalau itu mau ke sana atau yang lebih jadi dibuat-gerat umum sampai ke spesifik ini cara apa itu saksinya ini yang menjelaskan kalau di bagian ini itu adalah latar belakang ini latar belakang atau belakang itu biasanya masalah-masalah masyarakat misalnya kursus energi masalah masyarakat masalah masyarakat tetapi kalau kita tidak ingin menyesal masyarakat yang kecil sekali yang sangat menutup disini nanti disini ini sebetulnya kalau ini masyarakat masalah masalah masyarakat 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 atau riset problemnya uji uji disini jadi kalau anda terbiasanya bagian akhir dari intervaksin itu sesuatu penekanan masalah yang dianggap itu di jurnal yang baik dan contohnya ada disini penekanan penekanan ini biasanya ini masih problem masyarakat masalah yang sudah begini dan masalah disini dengan masalah disini ini sama sekali berbeda masalah disini terlalu lebar masalah disini sudah sangat sempit kemudian diselesaikan dengan ini salah satu gambaran bagaimana kita bisa menulis dengan rumput terakhir penelitian membuat abstrak nah abstrak itu berbeda dengan konfusion kalau presentasi itu menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa hasil utamanya sampai apa yang harus dilakukan berikutnya kalau abstrak itu menjelaskan tentang apa yang setelah kita lakukan secara menyeluruh mulai dari latar belakangnya mulai dari metodonya menggunakan dengan dengan hasil utamanya kemudian juga ada kesimpulannya malah disitu ya ada kesimpulannya jadi dan ini biasanya terbatas 100 sampai 150 sampai 250 kata jadi sangat-sangat terbatas kira-kira maksimum sampai setengah halaman kalau ditulis menjadi manusia kegulan jadi rangguman tentang masalah metode hasil dan kesimpulan itu ada di aktif jadi tidak sekali format open isi dari conclusion tadi ada caranya ada rule obtain aturan dengan 10 caranya bagaimana ya 1 sampai 2 kalimat itu untuk kejuan kalau saya ambil disini yang paling kiri itu hanya ada berapa ini 1 3 5 7 7 kalimat nanti jadi material and metode bisa 2 kalimat tentang riset riset 3 tergantung para kejuan kira-kira total maksimumnya adalah 10 kalimat untuk membuat abstract tujuannya apa ini tergantung di dari 23 pengani ini metodonya ini ya metodonya penganinya apa ini hasil utamanya hasil utamanya sama dengan contohnya juga-juga juga-juga cara menyesupkan mungkin ya boleh sama boleh juga yang beda yang sama kita benda apa kimpulan dan harapan jadi khas sekali jadi jangan sampai rangki menelis akrat menelis contohnya sama yang sama ya tujuan metode hasil utama simulan dan saran nah bagaimana membuat bidul sekarang membuat bidul itu bagaimana ya bidul itu adalah terus sebenarnya buat bidul itu sudah bisa membanyakan apa namanya risiknya apa hasilnya kira-kira kira-kira kalau dia ada kata-kata improvement atau enhancement jadi itu menarik sekali itu ada peningkatan gitu ya kalau 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 kita enggak pinter membuat bidul ya biasanya bidulnya sederhana ya jadi apa yang dikerjakan mungkin dibaca oleh editor gitu enggak menarik ya itu diri cek aja gitu rumpas akurat juga ambisus dalsifik lengkap menggunakan bahasa formal dan menghindari peningkatan yang jarang digunakan kalau punya DNA udah banyak orang tahu mungkin DNA enggak masalah tapi yang yang itu sangat spesifik enggak boleh akan menarik membaca yang pendek akan menarik seringkali jadi penggantarannya kalau judul itu mungkin dibaca seribu orang seribu kali maka abstrak itu nanti tinggal seratus kali mungkin peningkatan makanya judul itu akan menjadi tinggungan orang ketika kita menarik peningkatan abstrak itu nanti akan turun judulnya jelek jadi udah males nunggu gitu ya yang masuk ke dalam-dalam lagi nanti tinggal 10 orang yang serius hanya satu orang akan terjadi seperti itu maka dari itu ya sekali lagi harus kita siapkan dengan baik ini salah satu contoh yang sudah kita pasti ya ada kata fungsional itu berarti ini kan udah umum sebesarkan orang tapi fungsional dengan apa fungsional ini untuk jantar amunia jadi ini saya terakhir adalah membuat keyword apa kegunaan keyword keyword judul kemudian abstrak itu sangat sangat vital untuk pencarian mencari apakah apa namanya kita ini layak sejabat dari keyword itu dipilih tidak kita lihat disini ya amunia ada disini ya amunia manufiber ada kemudian ICM ada hansut dokter lebih ini karena itu tidak dengan gas sensor gamitas sensor jadi kalau orang cari gas sensor wah ketemu paper saya lagi ketemu gamitas sensor PCM ketemu kita lagi jadi pilihan dari keyword salah satunya tidak membantu orang menemukan paper kita nah saya kira sementara itu Mbak Mona ya mungkin nanti bisa digantikan dengan banyak jawab mohon maaf agak terkesan tapi sebelum saya akan ke Mbak Mona saya akan share jadi begini para maswa semua ini ini ada paper paper kami juga ini paper yang kita punya juga ini paper yang merupakan hasil penelitian dari alat-alat yang kita buat di GM ini yang bagus mulus begitu ya kenapa hasil yang bagus mulus itu nanti tentunya beda dengan yang tambahnya ini jadi autarnya itu benar-benar mohon maaf ya tapi ini juga jadi bagus disini bagus 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 di di ini nah pastinya di HOPI 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 bukan Bukan TESTUM ya HOPI 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 yang ini yang ini tadi itu muncul di channel ini channel ini ini saya saya mempunyai bimbingan di IPS nah kebetulan ini saya fisika sendiri yang lain itu dari informatika ini pun juga begitu jadi saya fisika informatika jadi ternyata saya punya bakat bergerasama dengan orang informatika kira-kira seperti itu ya semua ini dari informatika ya juga ada dari informatika ya ini jadi begini maksud yang ini saya saya tampilkan itu adalah bahwa sama-sama datanya atau data yang jelek bisa dipublikasi atau yang bagus tidak bisa dipublikasi terus gimana pak ya nanti kasusnya pada diskusinya atau pada goal-nya apa kalau yang data yang saya anggap jelek tadi goal-nya adalah memperbaiki data itu dengan cara apa dengan filtering dengan preprocessing tetapi data yang sudah bagus tunjukannya akan lebih tinggi lagi menurut tidak akan masuk ke preprocessing karena untuk itu mau apa lagi datanya udah mau lebih tinggi karena kemudian tunjukannya lebih tinggi lagi sehingga selalu harus kita wafadi adalah data apapun kalau kita memang goal-nya di awal itu kita sudah tahu maka sebenarnya itu bisa kita bagus sekali lagi tidak semua harus dalam bentuk data yang bagus data yang saya tunjukkan tadi itu maaf ya tapi saya tunjukkan tadi data yang saya tunjukkan tadi itu nah memang kalau goal-nya saya dengan tim dari IPS ini seperti itu ya data ini untuk publikasi bisa tetapi kalau menjadi produk tidak bisa jadi produk itu harus bisa jadi noise bisa jadi ini dan apapun secara mesin itu sudah harus bisa dijamin untuk bisa lolos ke sana gitu ya jadi tapi sudah di gambar ini ya gambar ini ini gambar dari ini gambar dari Enos orang lagi dari Enos kemudian di filter kemudian baru dapat data yang nilis begini ini ini data masih rekonstruksinya tapi sedikit tersebut karena memang tujuannya adalah merekonstruksi menghilangkan noise dan lain-lain sehingga target ceritanya juga berbeda begitu ya saya kira itu Mbak Mona saya kembalikan dan lain-lain